Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Beberapa waktu lalu, tim berjuluk Garuda tersebut mendapat hasil yang mengecewakan pada laga perdana. Di pertandingan pertama tersebut, Mark Klok DKK bertarung melawan Irak. Bertanding di markas musuh, pasukan Garuda Keok dengan skor telak 1-5. Hanya Sain Patinama yang sukses mencatatkan angka bagi timnya. Kekalahan memalukan itu membuat skuad Garuda terdampar di dasar klasemen Grup F karena tak memiliki poin. Kini, Sinta Aeyong dan anak asuhnya wajib untuk meraih poin pada laga kedua. Dalam kesempatan kedua mendatang, Timnas Indonesia akan bersua dengan tetangganya yakni Filipina. Duel kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa, 21 November 2023, malam WIB. Jelang laga tersebut, Sandy Wals membeberkan pesan dari Sinta Aeyong kepada dirinya dan rekan-rekannya. Pemain berusia 28 tahun itu mengungkapkan bahwa Sinta Aeyong ingin anak asuhnya lebih berani menguasai bola. Selain itu, ia juga meminta agar anak asuhnya berani berduel dengan pemain lawan. Sebagai informasi, sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan bahwa dirinya akan menggunakan strategi menyerang saat bersua Filipina. Oleh sebab itu, ia ingin Timnas Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan meskipun bermain di markas lawan. Terkait hal itu, Sandy mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya akan menyanggupi permintaan sang pelatih. Pasalnya, hal itu juga demi kebaikan Timnas Indonesia. Pemain kafe McHellen itu berjanji akan memberikan segalanya demi lambang Garuda di dada. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!